Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Hidup so Ya Elah udah menghubungkan ke server aja Dan balik lagi Di channel Epic Gaming Channel Yang gak jelas keberan Tapi yang jelas Channelnya ada-ada di video kali ini Gue Akhirnya Temen-temennya Kebuka Untuk gacha limited Dari Karakter Tentunya di game Mini Heroes Summoner luarnya lagi Temen-temen semuanya Yang dimana disini ada musim ke-14 Kalau kita klik dan dia udah kebuka Temen-temen Jadi gue gak tau nih Kayaknya harus H plus 7 deh Baru ngebuka ini Temen-temen Jadi nanti ada questnya gitu Questnya sih kalian bisa selesaikan sendiri ternyata ya Nanti di atasnya itu Sesuai dengan poinnya Lo dapet yang namanya Jimat Giyok Jimat Giyok ini Buat gacha karakter limited Temen-temen Jadi ini buat gacha karakter limited yang Gue gak tau sih Ini tuh lumeng ini Satu SSR Tiga SR Yaitu Huang Yeying SR Zurong SR Pangde SR Gue gak tau si lumeng ini OP apa enggak Coba kalau kita rekrut Dia masuknya tuh ke banner sendiri Temen-temen ya Yang dimana presentasinya tuh Sepuluh persen Jadi kalau lo dapet Orange Atau emas Itu kayaknya kebukaan besar Ke lumengnya itu Kenceng banget ya Karena sepuluh besar Itu kenceng banget Temen-temen ya Itu presentasinya Temen-temen Kurang lebih Gacha nya tadi pake yang Jimat Giyok Jadi dia agak beda ya Ini kan pake kupon biasa Kita free dulu deh Ini kenapa jadi nge-like banget gini guys Kita gacha free dulu guys Oke nice Kita gacha free dulu aja Terus Apa lagi ya Udah sih ini Ini nanti aja Eh ini ada satu gacha Gacha sekali bisa oke gak sih Ya biru Biru bujang Biru Nah ini kita gacha biasa Gacha biasa Sepuluh deh Boleh deh Mumpung ada kupon tuh Gacha Nice Emas guys Bismillah Zawiyudu Ya siapa ini guys Syucu Siapa ini Syucu Ya emas Siapa ini Syucu guys Kagak tau gue OP apa kagak ya Ya intinya Oke lah dapet emas lah Gak apa-apa guys Lumayan ya Oke lah lumayan Terus ini gue gak gacha Temen-temen Katanya lumeng ini Dia tipenya tanker ya Kalo lu bisa liat tuh Agak kecil sih gambarnya Ini kita klik aja deh Tuh Dia tuh campnya Wu Tipenya tuh dia tanker cuy Pahlawan serangan fisik Tapi dia tanker Tipenya Ya Dia tuh tanker tuh Prisai Ya Prisai tombak Atau Kalo secara urutannya Dia tuh di counternya sama mage Temen-temen Kalo kita bahas skillnya Dia Oper power apa gak sih Gue gak gitu ngerti ya Skill satunya tuh Menambahkan provokasi Pada musuh di depan Namun tidak menimbulkan damage Temen-temen Dan menambahkan Satu poin save Pada diri sendiri Save itu Bisa mencapai Tiga poin Menghabiskan semua save Menyerang semua musuh Dan menambahkan efek kelemahan Oh jadi Oh jadi Dia mainnya Mainnya pake Poin-poin gitu ya Kalo save-nya udah sampe tiga Baru dia ngasilin damage Temen-temen Dipaksa menyerang Pelepasan Ini provokasi Kalo lemah itu Kerusakan yang diterima Meningkat 25% Untuk dua ronde Oh mainnya pake poin save ya Ultinya apa sih Menyerang semua musuh Dengan 30% chance Membuat Untuk mengurangi damage lawan Sebesar 25 Maksudnya gimana guys Berlangsung selama dua ronde Dan mendapatkan Satu poin save Temen-temen Oh pengurangan damage Oh Damage down Jadi ini enak banget Kalo kita ngultinya itu Ke para DPS Jadi DPSnya Damagenya agak down Tapi 30% Chancenya kecil ya 30% Temen-temen Kalo skill 3 nya itu Tambahkan perisai mana Ke diri sendiri Dan setiap poin save Itu akan meningkat Nilai kepercayaan Tambahan 25% Ingat Poin save maksimal 3 Kalo ditambah Poin save nya 3 25% Kali 3 Berapa? 75% Perisai mana Perisai mana adalah Menyerap kerusakan Saat diserang Kayak perisai-perisai Pada lainnya itu Shield Untuk penahan damage Tapi lo inget Kalo save nya 3 75% Ini ngeri banget Temen-temen Menyerap kerusakan 20% Batas HP Dari batas HP nya Cuy Dari batas HP Jadi ini enaknya Di build darah sih Karena dia berdasarkan HP ya Skill ungunya itu Di akhir setiap ronde Setiap poin save Itu mengurangi kerusakan Yang diterima oleh Lumen Dengan lapisan tambahan Yang berlangsung selama Wah ini sih The real tanker ya Cuy Kalo dia Dibanding sama Kaisar Sian OP mana cuy Atau dibanding sama Liu Bei Lebih OP mana Coba ketik Di kolom komentar Dan di setiap awal ronde Jika ada musuh Dengan kutu Wah ini susah sih Ini harus emas dulu sih Tapi skillnya kita bahas juga ya Di setiap awal ronde Jika ada musuh Yang dalam keadaan kutukan Itu dapat 1 poin save Dan tingkatkan Kerusakan diri sendiri Atau damage Yang berlangsung selama 2 ronde Ih ngeri banget cuy Ini enaknya main Harus digabung sama orang Yang main kutukan sih guys Karena kalo lu punya Karakter DPS Atau support Yang bisa ngasih kutukan Ke orang lain Atau ke musuh Ini pasti dapet save cuy Tapi harus dinaikin ke emas dulu ya Tapi at least semuanya Skillnya nih Ini skill-skill The buff sih Provokasi Skill the buff Ininya ngeheal Dan nambah save juga Savenya nanti kalo Jadi 3 bisa jadi damage Ininya pre-side Dari tankernya muncul Temen-temen Disini juga bisa ngasih save Savenya itu bisa Lapisan damage Dan terakhir Itu kalo ada musuh yang dalam keadaan kutukan Savenya nambah lagi 1 poin Jadi Lu satu ronde Itu bisa berapa kali save Lo poin dapet Ini ngeri sih Ngeri tapi gue gak akan gaca Karena tanker gue udah banyak banget Agak bingung ya Kalo gaca tanker Ini rekomendasi Oh ada rekomendasinya guys Oh Wah Kagak cocok guys Gue punya Zhaoyun Gue punya Zhang Fei Lu liat rekomendasinya Rata-rata itu Pakainya Zhaoyun Dia Oh ada Zhaoyun juga tuh Agak bingung sih Zhang Fei Pangtong Tuh harus punya pangtong sih Supportnya gue gak punya ya Gue punya pengennya Ya pangtong sih Enak Dia 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 Shu ya Jadi sama gue tuh Yang meli UB Juga enak sih Oke lah Ini SSR OP sih Cuman gue gak akan ngambil Kayaknya tiketnya Akan gue lebih baik Kumpulin aja ya Lebih baik gue akan Kumpulin aja Untuk kuponnya Temen-temen Siapa tau Next SSR Limited Atau next banner SSR nya Itu lebih broken Terutama DPS Ih kok koneksi gagal Kenapa itu Terutama DPS deh Gue pengen banget punya DPS sih Jujur ya Gue pengen banget punya DPS Karena kalau tanker lagi Kayaknya Agak kureng ya Kalau tanker lagi Kayak kebanyakan tanker Jadi kureng Temen-temen buat gue ya Oke lah kita bahas Untuk event Karena hari ini ada event yang terbaru Yaitu ada event total konsumsi Satu yang dimana Total konsumsi Sampai hadiah paling ujung Itu 20 ribu diamond Lumayan banyak ya 20 ribu diamond Nanti lu dapet aksesoris Dan juga dapet buku Dan juga dapet Apa jubah Dan dapet baju Masing-masing Jadi satu set ya Itu full emas cuy Full emas Kalau lu bisa ngabisin diamond 20 ribu Ya diamond dari mana Gue gak tau Temen-temen diamond gue aja Serebu Dan ada total masuk Ini kita claim dulu aja Login hari pertama Dapet kupon Besok login hari kedua Lu dapet senjat Wah ini besok cuy Mantap Besok kita claim ya Dan juga kupon lagi Tiga Oh nice banget Oke Ujungnya apa? Di ujungnya Ada SSR Opsional lagi Eh sebenernya game tuh Eventnya Gokil loh Bahaya banget guys Event Eh game ini Eventnya bahaya-bahaya Buat Ini absen 30 hari Yang kemarin udah gue bahas Terus ada event Oh ini mencari harta gue Temen-temen Ini event gue masih Gak ngerti sih Harus bayar ya Harus bayar pake diamond tuh Penjelasannya sih begini ya Kalo lu dapet 100 permata Hadiahnya itu Total paling tinggi itu 1.400 permata 1.400 permata Itu lu bisa dapet 1 SSR Secara acak Roh giyoknya dapet 400 sama dapet coin 30 ribu ya Oke 700 700 permata Lu dapet seribu men Seribu berlian Otok menjiwa Dan Oh dan ini Oke oke lah Ini gimana ya mainnya ya Coba kita testing ya Bedanya kanan sama yang kiri Apa cuy Sama-sama pake 50 diamond sih Jadi gue bingung nih Bedanya yang ini Sama yang kanan ini apa Gambarnya sih Bor Bor Ini gambarnya peledak ya Coba kita pencet yang kampak Oh gak bisa ya Kita pencet layar tengahnya Oh Perlu klik Untuk Di ruang terisi Aduh gak ngerti Itu apa tuh Coba pake yang 50 diamond deh Apa efeknya Oke Dapet bor Oke Kayaknya gue harus ngebor gitu deh Ngebor tengah coba ya Oh Oh paham gue guys Beli lagi nih ya Ini mahal juga cuy Kita tuh milih guys Mau ngebor yang mana Eh milih dulu dong Milih ininya Baru lu mau ngebor yang mana Tapi ini lu liat ya Ada angka duanya cuy Artinya apa gue gak tau ya Ada angka duanya tuh Coba klik dulu Hancurin Satu baris Jadi angka tiga Apa itu Gak ngaruh kayaknya guys Dan sehari cuman bisa beli dua cuy Dan gue masih 0 per mata guys Coba kita beli bom ya Gue beli satu bom deh Taruh sini Eh ganti dulu Ganti bom Taruh sini bisa gak Bom kita ledakin Belum bisa menyala Kenapa Kenapa Belum 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 klik Belum klik menyala Apa sih guys Harus di ruang terbuka gitu Oh harus di ruang terbuka guys Gak boleh yang gelap cuy Tuh Tuh cobain ya Cobain ya Satu bom ya Bedak Dur Modal Udah 150 diamond Lo liat Gue cuman dapet Dua per mata Temen-temen Tapi kalo lo udah dapet Bentar Ini 4 per 10 apa ya 4 per 10 ini apa ya Oh ini hadiah apa ya Gue tiba-tiba Gue udah ada 4 ya Coba beli satu bom lagi deh Aji gue penasaran cuy Per hari kita masing-masing Cuman di atas dua ya Satu Dua bor Dua bom Efeknya apa gue gak tau Gue pake bom Gue taruh sini Ledakin Dor Dapet dua lagi Cangkul ini buat apa Cangkul guys Kok buat nyangkul Gituan cuy Oh Oh yang ada titik merahnya guys Yang ada titik merah Yang ada titik-titik batu krikil Itu tuh ada Ada diamondnya cuy Tuh Paham temen-temen Kita sehari cuman dikasih 12 pacul ya Berarti total 16 Berarti total 16 Temen-temen Total 16 Pacul 12 Bor Bornya Bornya 2 Bomnya 5 Eh bomnya juga 2 Temen-temen oke lah Ketik di kolom komentar Temen-temen menurut kalian Bagi Wah ini gue paham sih Event kayak gini gue paham banget sih Oke Lama-lama dia makin naik ya Oh nice nih Dapet Oh itu ada Ada apa tuh Wah itu gue penasaran sih Itu ada satu lagi Wah Gue beli deh Gue beli deh Gue penasaran anjir Anjir sekali beli 20 Nah Ini apa ini Ini beda cuy Harta karunnya agak beda nih Terakhir ya Ini kita gali cuy Terakhir cuy Apa itu Sampai jumpa